Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Kemudian Jam 5.20 Masih 20 menit Kata Itu berarti kita belum bergembira Jadi ternyata Gembira itu mudah sekali di ucapkan Tapi ternyata untuk bergembira Itu sulit Bahkan banyak orang awam Yang beranggapan Bagaimana mungkin kita gembira Gembira itu kan tergantung ada tidaknya Yang bisa kita gembirakan Kalau tidak ada yang bisa membuat gembira Bagaimana kita bergembira Cuma kalau kita orang psikologi Tentu paham ini salah Karena gembira itu benar Gembira itu bentuk emosi Dan emosi itu memang sifatnya Natural Bawaan Natural Jadi semua orang itu pasti bisa bergembira Cuma ternyata Psikologi juga sudah menggantikan bahwa Pada apa kita bergembira Dan bagaimana kita bergembira Itu ternyata tergantung budaya Termasuk Kajian psikologi kompetitif Sudah menjelaskan Teori-teorinya yang paling kuat Gembira itu ternyata hasil Pikiran Sebenarnya bukan gembiranya Emosi itu sebenarnya Program dari pikiran Jadi Kita akan sedih Atau marah Atau gembira Itu sebenarnya Semuanya kembali Kepada pikiran kita Contohnya Sederhana Kalau di Covid Betul kan Kita maik mobil Misalnya Kemudian ada yang Cara berbaloi-baloi Menyari kita Nah Di situ Di dalam situasi itu Respon emosi kita Itu Akan tergantung Pada pikiran kita Kalau Pikiran kita Mengatakan Orang itu Kurang aja Maka Kita akan Muncul emosi marah Tapi kalau Kemudian Kita tahu Ataupun gak tahu Kemudian Yang kita pikirkan adalah Oh orang itu Mungkin tergesa Karena Ternyata Ternyata Tidak muncul Emosi marah Nah itu salah satu Bukti bahwa Bukti sederhana Bahwa emosi itu Sebenarnya Adalah hasil Dari pikiran Artinya apa Kalau kita mau Bergembira Selama Romagam ini Maka Semuanya Kembali kepada Kemahuan kita Khususnya Bagaimana kita Menantar Pikiran kita Nah sekarang Pertanyaannya adalah Bagaimana caranya Membuat hati kita Selalu bergimpiran Di dalam Romantan ini Nah sekali lagi Ini saya Nihaknya hanya berbagi Sejaya Ustaz ya Belum tentu Saya juga bisa Melaksanakannya Tapi mohon doanya Semoga Saya dan kita semua Bisa melaksanakannya Bagaimana caranya Kita bisa Membuat hati kita Bergimpiran Artinya kan Tergantung pada Bagaimana Pikiran kita Bisa Menciptakan Bahwa Romantan ini Mengubirakan Nah disitu ada Beberapa cara Yang ini bisa Saya sampaikan Pertama Dalam Persektif Psikologi Selam Ini menariknya Kalau psikologi Umum Hanya Seperti yang dari Barat Itu kan Ujung terakhir Atau kausa primanya Itu kan Pikiran Jadi benar tadi Emosi adalah Hasil dari pikiran Itu betul Dan kalau psikologi Barat Berlebih sampai disitu Tapi kalau psikologi Islam Ternyata Gak mengatakan Demikian Kenapa? Karena bagian dari Manusia itu Yang paling Memegang Peranan penting Bukanlah Sekedar Pikiran Tapi ada Yang lebih penting Yaitu Orgu Persoalannya Kalau pikiran Itu adalah Milik kita Korbu itu Dikatakan Bukan milik kita Karena yang bisa Memgulak-balikan Korbu adalah Memang Berarti bagaimana Caranya agar kita Bisa terus Bergembira Dalam rumah Berarti kita Tidak ada Jalan lain Harus Mendekat Kepada Yang punya Korbu Jadi harus Mendekat Kepada Yang punya Korbu Memohon Agar Hati kita Selalu Dijadikan Berbubinan Di dalam Ramadhan Jadi Cara Pertamanya Adalah Sikruplok Kalau dalam Imam Al-Zali Dikatakan Cara Sikruplok Ini memang Bagian dari Tasikatur Naps Jadi Sebelum Kita Melogikan Persihkan Kita Akan Dibuat Jadi Yang Bisa Membuat Hati kita Gembira Atau Tidak Bukan Kita Tapi Oploh Caranya Kita harus Minta Tolong Minta Mengelamatkan Perumahan Pada Oploh Agar Diberi Hati Yang Selalu Bergembira Sikruplok Laskat Naps Itu Cara Pertamanya Cara Keduanya Baru Disini Kita Menggunakan Akal Kita Artinya Apa Berarti Selama Ramadhan Ini Agar Kita Bisa Senang Bergembira Yang Bisa Kita Lakukan Adalah Mempelajari Tentang Ramadhan Ini Lebih Banyak Karena Semakin Kita Belajar Tentang Ramadhan Aku Yakin Yang Ditemukan Adalah Semakin Banyak Keduanya Karena Isinya Ramadhan Ini Berita Baik Semua Gak Kayak Kalau Kita Baca Koran Atau Lihat Televisi Biasanya Lebih Banyak Berita Buruknya Daripada Baik Tapi Kalau Kita Baca Mempelajari Tentang Ramadhan Ya Maka Yang Akan Kita Dapat Akan Lebih Banyak Berita Baiknya Dan Kita Membuat Kita Menggira Nah Itu Sebagai Bagian Langkah Awal Langkah Pertama Kalau Kita Mempelajari Ramadhan Kita Berdoa Semoga Menjadikan Tahapan Berikutnya Yaitu Kita Diberi Kebenjam Dan Kemal Belajar Um Agama Lebih Banyak Lagi Karena Ternyata Salah Satu Sirinya Muslim Yang Dicintai Allah Diberi Pemahaman Agama Jadi Kita Bisa Mengukur Diri Sendiri Kita Termasuk Masyarakat Jauh Dibanding Pak Yassin Kalau Disayang Pak Nurul Hakim Waktu Pembukaan Waktu Jumat Yang Kemudian Diulang Malam Harinya Itu Di Tarwek Pertama Ayat Harudin Itu Salah Satu Hal Yang Harus Kita Lakukan Selama Ramadan Adalah Juga Harus Mempelajari IK Ramadan Kenapa Ya Agar Kita Tambah Sayang Sama Ramadan Ya Kalau Analogi Saya Kalau Kita Buktinya Senang Dengan Seseorang Pasti Kita Pengen Cari Tahu Lebih Banyak Tentang Orang Itu Kalau Mengerja Itu Tanya Pak Mau Minta Gaji Berapa Sebenarnya Berapa Nominal Jawabannya Pak Apat Ini Tidak Penting Tapi Ketika Pak Apat Menjawab Saya Mau Gaji 3 Sita Kenapa Karena Kemarin Saya Sudah Survei Di Perusahaan Ini Bahwa Gaji Untuk Level Saya Ini Sekitar Disini Dan Saya Juga Sempat Tanya Pak Kanting Di Dalam Kantor Ini Bahwa Disini Makannya Sekian Perut Makan Jadi Saya Litu Jadi Jawabannya Pak Apat Ini Kita Jadinya Raksa Ingin Tahu Yang Besar Kenapa Perut Nah Ini Contohnya Kalau Kita Memang Benar-benar Pengen Bergembira Langkah Yang kedua Adalah Mari Kita Tingkatkan Pemahaman Kita Tentang Ramadan Jadi Banyak Haji Tentang Ramadan Yang Semoga Dengan Itu Menjadi Langkah Kita Untuk Mengkaji Hal Lain Tentang Agama Islam Dan Langkah Yang Terakhir Yang Bisa Sampaikan Adalah Benar Berawah Emosi Itu Hasil Dari Bidia Tapi Mau Tidak Mau Lingkungan Itu Juga Akan Menentukan Emosi Kita Mempengaruhi Emosi Kita Misalnya Anda Misalnya Penggemar Jokowi Kalau Anda Penggemar Jokowi Terus Kemudian Anda Baca Portal Web Pendukung Jokowi Bawa Anda Membira Jokowi Tapi Kalau Sebaliknya Anda Membaca Web Yang Anti Jokowi Itu Pasti Yang Awalnya Anda Membira Jokowi Setelah Membaca Itu Bawanya Gondok Ini Sikologi Komunikasi Kita Pelajari Sikologi Komunikasi Bagaimana Efek Berita Seperti Mas Bulet Peluru Yang Beresap Akhirnya Kalau tidak Mau Menyentuh Kedidak Sadaran Kita Dan Mengubah Emosi Kita Itu Dan Maksud Belajar Dari Sini Berarti Apa Yang Bisa Kita Ya Tidak Ada Jalan Lain Berarti Mencari Lingkungan Yang Mencintai Ramadan Dan Itu Umumnya Memang Banyaknya Di Masjid Kalau Kita Mau Ketemu Dengan Orang Orang Jalan Ramadan Dan Banyak Kematas Ya Agak Sulit Kalau Kita Kemajit Insya Kita Akan Ketemu Banyak Orang Yang Mencintai Ramadan Dan Ketika Kita Ketemu Dengan Orang Yang Cintai Ramadan Kita Akan Terbawa Dengan Sendirinya Sama Ketika Kita Sholat Sendiri Rawahannya Kan Pengen Cepat Kalau Ketua Sendiri Kan Rauhannya Pengen Cepat Tapi Kalau Temajit Jamaah Ata Seperti Kita Jamaah Yang Biasanya Gak Rawat Pun Tapi Pak Yang Sip Rawat Ikut Ikut Aku Jadi Ini Ketika Kita Kumpul Dengan Orang Baik Yang Sampai Baik Termasuk Kalau Kita Kumpul Dengan Orang Yang Bergembira Dengan Ramadan Kita Beri Om Kebiraan Sehingga Terlepas Dari Hadis Yang Saya Baca Semoga Dengan Kita Bergembira Di Ramadan Kita Menjadi Semangat Menjalani Ramadan Meningkatkan Ibadah Di Ibadah Selama Ramadan Dan Karena Itu Pula Om Berkenan Menjawabkan Kita Jadi Habib Amin Ada Kata Yang Salah Maaf Benarnya Dari Walaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Baratuh Warahmatullahi 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 Warahmatullahi